Arus mudik lebaran melalui jalur laut diprediksi akan mengalami lonjakan sebesar 30% dibandingkan dengan arus mudik tahun 2019. Lonjakan ini selain karena adanya kelonggaran dari pemerintah pasca pandemi, juga dikarenakan selama 2 tahun warga tidak mudik karena adanya larangan dari pemerintah. Perkiraan lonjakan arus mudik dengan menggunakan kapal ini disampaikan Direktur SDM dan Umum PT Dharma Lautan Utama, Mohamad Wahyudin. Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, sebagai operator pihaknya sudah mempersiapkan semuanya, baik armada kapal maupun fasilitas penunjang lain. Dharma Lautan Utama Cabang Semarang sendiri telah menyiapkan 4 unit kapal yang memiliki kapasitas antara 700 hingga 1.000 penumpang. Insya Allah kita dari operator posisi Dharma Lautan Utama, dari sisi kesiapan armada kapalnya, kesiapan sumber daya manusianya, kesiapan servisnya, insya Allah bisa kita nyatakan sudah siap untuk melayani customer yang ada di Semarang khususnya. Untuk mudik lebaran tahun ini diperkirakan akan mengalami lonjakan sebesar 30% dibandingkan arus mudik tahun 2019. Selain karena adanya kelonjakan dari pemerintah pasca pandemi, juga karena selama 2 tahun warga tidak melakukan mudik karena larangan pemerintah. Terkait syarat bagi penumpang kapal, sejauh ini pihaknya berpedoman pada aturan pemerintah, di mana penumpang yang telah melakukan 3 kali vaksin atau booster tidak perlu melakukan tes swab maupun PCR. Terima kasih telah menonton!